Intro Mengapa semua menangis Padahal ku selalu tersenyum Usap air matamu Aku tak ingin ada kesedihan Untuk Suster, tes HIV itu apa sih? Oh, HIV itu virus yang mematikan Kak Viana akan tetap ikut Suster untuk diperiksa Untuk tes Pokoknya Kak Viana gak boleh pergi ke bengkelnya om dokter Kak Kak gak boleh dites Mbak Im kenapa sih tidak kayak begini Im? Emangnya Mbak Im gak mau apa liat Kak Viana itu sembuh? Ya enggak lah Kak Kak Viana itu mau tes HIV Bagaimana mungkin Mas? Bagaimana mungkin kamu bohongi aku? Bagaimana mungkin? Al Aku hanya gak mau kamu khawatir Al Karena sudah banyak beban yang kamu pikul Aku gak mau liat kamu sedih Dan terpukul karena hal ini Al Bukan begini caranya Mas Bukan Apa kamu pikir kalau Viana mengalami sesuatu dan aku menyadarinya Aku akan lebih bahagia? Iya Tidak 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 Tapi Mbak Mas Ada apa ini? Bayangkan Tega-teganya Mas Doni merahasiakan padaku kalau kemungkinan Viana terkena HIV Dan harus menjalani tes HIV Astaghfirullahaladzim Kamu benar-benar keterlaluan, Mas Kamu benar-benar keterlaluan Sangat keterlaluan Awan-awan menghitam Langit rentukan bumi Saat aku tahu Kenyataan menyakitkan Bagaimana bisa ya Allah Bagaimana mungkin Aku takut ya Allah Aku takut Apa yang harus saya lakukan ya Allah Burung sampaikan hadap itu Angin terbangkan rasa sedih Jemput bahagia di harinya Berikan jahidu Tuhan Terserah adamu Aku Ikut maummu Tuhan Catat semua Ceritaku Dalam harianku Ya ampun Fiona Aku udah tahu sekarang semuanya Bagaimana mungkin dan bagaimana bisa Kalau impian lo sebentar lagi bakalan hancur Bakalan berantakan Muka lo cacat Dan sekarang semua orang udah tahu kalau lo di penjara Ditambah lagi Lo mengidam penyakit HIV Dan itu bisa bikin lo mati Fiona Ya ampun Fiona Cobaan lo itu berat banget sih Fiona Fiona Kalau gue sekarang jadi lo Mendingan sekarang gue mengakhiri hidup gue aja Daripada gue hidup tapi terus-terusan sakit Ditambah lagi Yang ada ntar lo ngerepotin orang lagi Dan hidup lo itu udah gak ada artinya lagi Fiona Mendingan mati aja Fiona Sekarang udah canggih loh Kalau buat mati tuh udah gampang Gedung rumah sakit ini kan kuas dan besar Dan tinggi Tinggal lo loncat aja dari atas Mudah kan? corso Sub indo by broth3rmax End 入 luckily , 05発 Ya Allah, kenapa semuanya terjadi sama Fiona, ya Allah? Kenapa, ya Allah? Kenapa bunda dan papa harus terus dikasih cobaan yang berat seperti ini? Paham kak Fiona, dia harus sangat sadar apabila dia kalah. Kasian kak Fiona, kak. Kita harus membantu kak Fiona. K Fiona pasti sedih. K Fiona pasti putus asa, kak. Tapi Mizam takut. Kayak berita yang di TV, orang putus asa yang banyak masalahnya terus bunuh diri. Katanya jadi hantu kayak gini. Mizam, jangan macam-macam. Bagi serius, nih. Iya, nih Mizam, nih. Abis yang ikut ikutan, ya. Mizam, kalau ada gimana ganteng, ya. Mereka sih, Bel, belum ngomong begitu, dong. Jadi Mizam adem, bukan panas. Jangan ngomong bahasa planet. Belulu orang-orang pada nggak ngerti. Kayak Mizam. Capek, deh. Sista, dong. Iya, dong. Pasien yang tadi ada di sini kemana? Tadi sih saya minta dia untuk tunggu sementara di sini, dong. Krishna, di mana Fiona? Di mana anakku, Krishna? Di mana? Saya perlu halazim, mas. Jangan-jangan, Fiona. Jangan-jangan dia. Saya perlu halazim. Chris, kita harus temukan Fiona sekarang juga, Chris. Tante Alia. Tadi Jessica ketemu sama Fiona. Terus Fiona bilang, kalau hidupnya itu udah nggak ada artinya lagi, Tante. Ya udah tahu semuanya, Tante. Gimana bilang sama Jessica? Supaya Jessica nyampain ke Tante dan ke papanya. Fiona minta maaf atas kesalahan yang udah pernah dia perbuat. Ya Allah. Jessica takut, Tante. Jessica udah bilang jangan ke Fiona. Tapi tetap aja dia lari, dia pergi. Tante. 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 Tolong maafin Jessica. Jessica udah gagal buat mencegah dia. Maafin Jessica. Tante. 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 Ampun Syutihani Bani, buat apa sih aku bohong? Hah, aku beneran deh, tadi kata Fiona, dia mau lompat dari atap rumah sakit. Kak Jessica bohong, kakak gak boleh ngomong sembarangan tau. Kak Fiona itu kakaknya Baim, Kak Fiona itu cowoknya canggih, jadi gak mungkin bunuh diri. Kata Om Mustad, bunuh diri itu dosa, ya kan Beljam? Ya ibu, tujuh, tujuh. Anak-anak, pokoknya jangan ada yang percaya sama omongannya Kak Jessica ya. Kak Jessica ini perempuan aneh, dan ini cewek gila. Udah, kita pergi aja. Oke, oke, oke. Kalau kamu gak percaya sama aku, sekarang aku tanya sama kamu. Apakah kamu tau, dimana Fiona? Baim mau panya sama Allah. Allah kan sabar ya, Baim? Ya. Jadi Allah pasti tau dimana Kak Fiona. Yuk. Sudah ini Bani, sudah ini Bani. Hah, Bunda? Satria, Baim, kalian lihat. Subhanallah. Tuh kan, Baim juga bilang apa. Baim udah tau kok, pasti Allah nemuin Kak Fiona. Nah, Allah emang super canggih. Makasih ya, Allah. Ya Allah. Jessica benar ya, Allah. Hidup aku udah gak ada artinya lagi. Muka aku cacat ya, Allah. Belum lagi aku masih harus menjalani sisa hidupku di dalam penjara. Dan aku udah menyakiti dan membuat malu orangtuaku, ya Allah. Dan sekarang, sekarang kemungkinan aku menghidap penyakit Haifei. Ya Allah. Aku serahkan seluruh hidupku kepadamu, ya Allah. Allah, begitu besar kuasamu. Hamba merasa dilahirkan kembali setelah hamba berserah diri kepadamu, ya Allah. Kalau hamba memang harus menghidap penyakit mengerikan itu. Dan hamba harus meninggal, ya Allah. Hamba terima. Hamba terima dengan berbesar hati. Tapi jika hamba masih diberi kesempatan untuk hidup, hamba akan menjadi anak yang lebih berbakti, ya Allah. Dan manusia yang lebih baik, ya Allah. Aku juga akan mematuhi semua perintahmu. Dan menjauhi laranganmu, ya Allah. Aku juga akan menjadi anak yang soleha dan berguna. Yang bisa membanggakan bunda dan papa. Andai ku tahu Kepang tiba ajalku Ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku Andai ku tahu Kepang tiba masaku Ku akan memohon Tuhan jangan kau akut Ya Allah Ya Allah Fionna takut, ya Allah Fionna takut Fionna takut Atas semua dosa-dosa Fionna Ya Allah izinkan aku mengucap taubat padamu, ya Allah Ya Allah Aku manusia yang takut neraka Tapi aku juga gak pantas di surga, ya Allah Aku rela jika engkau mau mengambil hidupku yang gak berharga ini, ya Allah Aku rela, ya Allah Aku rela Ya Allah, aku rela Andai ku tahu Malaikatmu kan menjemputku Izinkan aku Lu mengucap kata taubat padamu Aku takut Aku takut Akan semua dosa-dosa ku Ya Allah, jangan ya Allah Allah, jangan dengerin Fionna, ya Fionna sekarang anak yang baik, ya Allah Elu kan sayang anak yang baik Jadi Allah harus kasih umur yang panjang Dan hidup yang bahagia Buat Kak Fionna Baim rela kok Bagi umur dan hidup Baim Buat Kak Fionna Yang penting Allah gak hukum Kak Fionna Tolong gak boleh doa Baim, ya Allah Baim mohon banget Manusia Yang takut merata Namun aku juga Tak pantas di surga Maafin Kak Fionna, ya Baim Maafin Kak Fionna Kak Fionna, jangan kudih lagi, ya Kan anda baim Kapan tiba ajalku Izinkan aku Jangan nangis lagi, ya Kak Fionna Kita berdua bersama, yuk, Kak Itu anak-anak kita, Mas Aku sangat bangga sekali pada Fionna Dia benar-benar sudah berubah Alhamdulillah, ya Allah Aku gak akan perlihatkan rasa takut aku sama dia, Mas Aku akan hadapi semua ini sama dia Karena aku yakin Aku sangat yakin Anda pasti bisa Alhamdulillah Doa-doa yang kita panjatkan untuk Fionna Dikaburkan sama Allah SWT Allah itu malah besar, malah segala-galanya Kita selalu diberi Lebih daripada yang kita minta Sudah saatnya Fionna melakukan tes, Mas Mas Doni dan Mbak Ali yang gak usah takut Saya akan mendampinginya Supaya Fionna bisa melewati ini semua Tidak, Chris Untuk apa takut? Karena Fionna begitu tegar dan berani Untuk menghadapi ini semua Iya Dan aku yakin Allah pasti memberikan yang terbaik untuk Fionna Terima kasih telah menonton! Hasil tes menyatakan Kalau Saudari Fionna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mohon ya Allah. Jangan risau, Mbak Im. Semuanya akan berapa-apa. Terima kasih, Nijam. Masa apa, Mbak Im? Terima kasih, Abel. Ya, Mbak Im. Kita sahabat, kan? Ya Allah. Apapun yang terjadi pada Fiona, Ya Allah. Tolonglah berikan kekuatan pada Fiona, Ya Allah. Terima kasih, Abel. Terima kasih, Abel. Allah, kenapa semua pada nangis, Ya? Ada apa, Ya Allah? Oh, 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 oh. Kayaknya beneran, nih, si Fiona kena HIV. Hmm, yes. Gue kayaknya harus ngirimin bunga duka cita, nih, buat Fiona. Atau bunga ucapan selamat, ya? Yang jelas gue puas banget. Lihat si Fiona, sampah itu bisa hancur berantakan hidupnya. Jadi, nggak ada yang bisa saingin sama gue lagi. So, sekarang, no more Fiona. Bye-bye, Fiona. Bye, sampah. Where I lost you. Bye. 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 Ya Allah, Baim takut banget ya Allah Tapi demikah Fiona, Baim gak boleh kelihatan takut ya Allah Baim harus kuat ya Allah Jagain Baim ya, jagain Baim ya Allah Ka Fiona, Ka Fiona gak boleh takut ya Ada Baim yang jagain Ka Fiona terus Baim bakal makan banyak sayuran Biar kuat kayak Popeye Untuk jagain Ka Fiona Jadi Ka Fiona gak boleh takut Karena ada Baim Baim pasti temenin Ka Fiona terus Jangan sedia Kak, Baim sayang banget sama Ka Fiona Baim, kenapa Ka Fiona harus takut Hasil tes menyatakan Kalau Ka Fiona Ka Fiona gak mengidap haib, Baim Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Baim gak perlu cemas ya sayang Alhamdulillah ya Allah Terima kasih ya Allah Tuh kan Baim bilang apa Allah emang super canggih Ka Fiona Ingin gak Ka Fiona pernah bilang ke Baim Kalau Allah gak akan kasih kajaiban Untuk Ka Fiona Ini nih kajaiban yang buat Ka Fiona Soalnya Ka Fiona udah jadi enak baik Terima kasih ya Allah Ya Baim Baim memang canggih ya Bener terus Bener terus Allah pasti makin sayang sama cowok imut Kaya Baim Ya Allah Makasih ya Allah Makasih atas kajaibanmu Oh Allah Oh Allah Oh Allah Oh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 Terima kasih. Terima kasih. Langit rentukan bumi saat aku tahu kenyataan menyakitkan. Terima kasih. 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 Ini rumahnya Mas Donyat Maja. Siapa, Pak? Satria, ini Jessica, gadis istimewa yang aku ceritain kemarin ke kamu. Kebetulan sekali tadi kita ketemu sama dia di rumah sakit. Dan ternyata dia ini selain cantik juga hatinya mulia sekali karena dia mau menggenorkan darahnya kepada orang yang dia gak kenal. Dan Kak Krista juga tahu itu. Satria, kamu ada di sini. Wah, kebetulan banget ya. Mungkin nama kita ditakdirkan baru bertemu selalu, Satria. Oh, rupanya kalian sudah saling kenal ya. Minta, Kak Krista. Ngapanya sih kalian undang perempuan ini harus makan sama kita di sini? Untuk apa sih? Eh, Jessica. Ini pasti rencana lo kan. Lo pergi dari sini sekarang. Pergi. Lo harus tahu ya, gue gak ada waktu buat ngelandainin lo. Pergi gak? Pergi gak? Pergi sekarang! Seri apa-apaan sih kamu? Kamu gak balik itu dong sama Jessica. Dia kan tampung yang kita undang. Oh, oke. Kalau gitu silahkan Mbak Intan, Kak Krista, makan siang sama dia. Saya gak ikut. Saya males makan siang sama cewek gila kayaknya. Permisi. Satria Maafkan ya sikapnya Satria Biasanya dia gak seperti ini Kami jadi bingung Kok tiba-tiba Satria itu jadi marah-marah Seperti ini Gak apa-apa kok Jessica udah biasa diginiin sama Satria Hmm gue gak akan nyerah Karena abis ini Satria gak akan Bisa ngindarin gue lagi Kita liat aja antar sweet honey bunny ku Kamu gak bakal bisa Nolak aku lagi Bunga kamu tau dari mana alamat mas Ini loh mas waktu itu Aku sempet ketemu sama temen sekolah mas yang di kampung Nah dia tau alamat ini Sebenernya tuh aku pernah ngirim surat kesini mas Tapi gak ada balesannya yaudah Aku nekat aja dateng kesini Kamu sudah besar sekali ya bunga 15 tahun ya kita gak ketemu Iya kurang lebih ya mas Oh iya baim Ini adanya papa Tante bunga Bunga kenal ini baim Anak mas bungsu Halo baim Tante bunga Lucu banget sih kamu Gak nyangka ya mas ya Aku udah punya ponakan Lucu banget kayak gini Iya sayang Kamu cakep banget deh Mas Sebenernya aku Dateng kesini juga ada niat untuk Cari kerjaan Aku mau cari pengalaman disini mas Kalau Mas Doni sama Mbak Al yang gak keberatan Aku mohon izin buat tinggal di rumah ini Kamu ini yang ngomong apa sih Ini kan juga rumah kamu Kamu bisa tinggal disini sesuka kamu Makasih banget ya mas Yeah Tante sakit, Tante Tante sakit Kenapa, Shay? Tante sakit Apanya yang sakit? Mbak Im, Tante Mbak Im, kamu kenapa, sayang? Mbak Im sakit, Tante Aduh Iya, sayang, kamu kenapa, sih? Mbak Im sakit, Mas Mas Doni Bentar ya, sayang Mas Doni Mas Doni, Mas Doni Mas Doni, Mbak Im, Mas Doni Itu Mbak Im, Mas, sakitan banget Aku bingung, Mas Sekarang juga, Mas, telpon dokter aja, ya Iya, sekarang kamu nemangin Mbak Im Biar Mas telpon dokter, ya Halo, Tante sakit, Om Baim Baim itu gak boleh capek, nah Baim harus banyak istirahat, ya Kenapa, sih, Om? Sekarang gerut sama kepala Baim Sakit lagi, sakit lagi, sakit lagi Mbak Im kan capek, sakit terus, Om Ada sesuatu yang harus Mas Doni ketahui Kenapa ya, Chris? Aku selalu dapet firasat yang buruk kalau kamu bicara seperti itu Emang ada apa sih, Chris? Kenapa? Mas Doni Sepertinya efek obat-obatan yang dikonsumsi oleh Baim Untuk penyakit epilepsinya Selain Baim juga kelelahan Membuat fungsi ginjalnya terganggu Saya khawatir dan takut Salah satu ginjal Baim Rusak cukup parah, Mas Rusak cukup parah, Mas Doni Ya, sakit banget Ya Allah, Baim takut kalau Allah Menurut Baim Nanti ini jam sama Abel Temu temenin Baim lagi Karena Baim kayak alien Aku punya perut Gimana kita bisa dapet uang lagi Kuat beli madu wadah Ya, gimana dong, Jeng? Masya Allah Bagaimana mungkin saya bisa menyampaikan berita ini Kepala Mbak Alia dan Mas Doni Tanpa membuat mereka semakin hancur Kondisi baik makin memburu Kondisi darahnya saja sudah drop seperti ini Apalagi ginjalnya Jemput bahagia di harinya Berikan dia hidup Tuhan, terserah adamu Aku ikut maumu Tuhan, ucap tak semua ceritaku Tuhan, terserah adamu Tuhan, terserah adamu Tuhan, terserah adamu Tuhan, terserah adamu